Seluruh dunia kini berjuang mengatasi pandemi Corona baru atau COVID-19. Meski angka positif COVID-19 terus meningkat di Indonesia, Presiden Jokowi-Dodo memastikan. Saudara sejumlah daerah kini meninjau ulang bahkan membatalkan rencana sekolah tatap muka di tengah pandemi pada Januari 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Kasian Ningsi dari SLBC Sukapura, Kota Bandung. Saya mengajar di jenjang SMA LB. SLBC adalah sekolah yang memberikan pelayanan kepada mereka peserta didik yang mengalami hambatan dalam kecerdasannya. Dengan kecerdasan yang terbatas, mereka memiliki karakteristik dalam pembelajarannya, seperti kurang motivasi belajar, cepat menyerlah, sering lupa dengan apa yang sudah kita ajarkan, dan mereka sulit untuk berpikir abstrak. Mereka pun sangat enggan untuk belajar tentang pembelajaran yang sifatnya akademik dan membutuhkan pemikiran yang lebih tinggi. Mereka sangat ingin belajar, tetapi harus penuh dengan motivasi dari guru dan kasih sayang, serta media pembelajaran yang harus disediakan untuk pembelajaran suatu konsep agar mudah dipahami mereka. Dengan keterbatasan tersebutlah, maka pembelajaran keterampilan lebih diutamakan. Dalam satu minggu, mereka belajar 20-24 jam pelajaran untuk keterampilan. Oleh karena itu, dengan waktu yang lebih lama dalam keterampilan, diharapkan mereka memiliki keterampilan hidup untuk bekal kehidupannya kelak setelah mereka nanti lulus. Nah, mereka juga harus belajar penuh dengan pendampingan. Ketika PJJ mulai diberlakukan, saya sontak merasa kaget dan merasa putus asa, karena saya merasa dengan potensi yang kurang mampu terhadap IT, sedangkan siswa yang kita hadapi itu perlu dengan pendampingan penuh. Maka saya pun berpikir apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya berikan kepada mereka. Berikut cerita pengalaman menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Pruti Sosro. Sebelum COVID-19 melanda di Indonesia, setiap hari saya pergi ke sekolah bisa mendampingi mereka, anak-anak yang sedang belajar. Bisa memperbaiki secara langsung apabila ada kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Bisa melihat ekspresi mereka ketika tampil kesenian. Bisa mendampingi mereka ketika melakukan pembelajaran-pembelajaran yang lain. Dan mereka, khususnya siswa SMA LB, menganggap sekolah itu sebagai tempat kedua dari rumahnya. Karena mereka itu setelah pembelajaran selesai, tidak pulang ke rumah. Tapi mereka melanjutkan kegiatannya dengan mengobrol dengan teman-teman alumni yang sengaja datang ke sekolah. Dan itu dilakukannya setiap hari sampai guru-guru pulang sekolah. Dengan PJJ berlangsung, maka saya pun semakin panik materi apa yang cocok diberikan kepada mereka agar mereka mampu memaksimalkan waktu ruangnya dengan baik. Maka saya pun mencoba untuk membuka-buka buku dan memahami apa yang dimaksud dengan materi tentang kurikulum yang sederhana, kurikulum darurat, dan juga saya tertarik dengan membaca modul pembelajaran untuk TK, untuk PAUD, dan juga untuk SD. Nah, di sini saya bisa mendapatkan inspirasi. Oh, berarti pembelajaran yang harus menyenangkan, pembelajaran yang bermain sambil belajar, itulah bagi anak-anak yang cocok. Agar apa? Dalam PJJ ini tentu saja perang orang tua semakin ganda. Selain dia sebagai tulang punggung keluarga, dia juga berperan aktif untuk mendampingi siswanya belajar di rumah. Maka materi yang saya ajarkan pun haruslah yang fleksibel, harus yang kontekstual dengan kehidupan siswa sehari-hari. Dan saya pun termotivasi untuk mulai belajar dan mengikuti webinar-webinar yang ada. Bagaimana cara pembelajaran yang menyenangkan bagi anak ABK selama PJJ? Pembelajaran yang bagaimanakah yang mengasihkan bagi mereka? Setelah menganalisis dari materi-materi yang sudah saya baca, dan juga ikut webinar-webinar yang lainnya, maka saya bisa membuat suatu program pembelajaran yang cocok bagi anak dunagrahita di masa pandemi. Namanya adalah program Pewalsi. Program Pewalsi adalah suatu program yang berisikan kegiatan, bimbingan bagi orang tua untuk dapat membelajarkan siswanya di rumah dalam membuat keterampilan yang layak jual. Untuk memperlancar komunikasi antara guru dengan siswa dan guru dengan orang tua dalam program pelaksanaan program Pewalsi ini, maka guru menyediakan aplikasi WA. Di sini lah, di aplikasi ini lah, orang tua bisa menanyakan apa yang belum dimengerti, begitu juga guru bisa menjawab tentang permasalahan yang dihadapi orang tua. Sedangkan, untuk menyapa dan tetap berhubungan dengan siswa, guru menggunakan video call. Dengan video call ini juga, maka guru bisa mengetahui apa dan seberapa jauh dari pelaksanaan program Pewalsi di rumah. Nah, sudah kesepakatan antara orang tua dengan guru bahwa guru meminta orang tua untuk mempideokan kegiatan yang dilakukan anak di rumah selama masa pandemi. Dalam program Pewalsi terdapat materi. Materi itu berupa bagaimana proses pembuatan alat cetak pas dan penggunaannya. Setelah materi ini sampai kepada orang tua siswa, maka banyak orang tua siswa yang mulai kembali ke sekolah karena ada materi yang kurang dipahaminya. Untuk mengantisipasi dan memininasi hal itu, maka saya sebagai guru harus membuat media pembelajaran tutorial cara pembuatan alat cetak pas dan penggunaannya. Nah, nanti video pembelajaran itu saya share lewat WA Group Orang Tua. Tapi apa yang terjadi setelah saya mengamati video pembelajaran melalui WA, karena durasinya mungkin yang terlalu panjang sehingga terpotong-potong, tidak menjadi satu keutuhan. Ini pun kurang nyaman untuk dilihat. Maka saya berpikir dan mencoba-coba lagi aplikasi apa yang tepat ya, agar tidak terpotong-potong materi tersedut. Oh iya, maka saya pun mencoba mengaplikasikan video pembelajaran itu kepada aplikasi Youtube. Alhamdulillah, di aplikasi Youtube itu terlihat materi secara utuh dapat tergambarkan. Nah, maka link dari Youtube ini saya berikan kepada orang tua. Jadi, jika ada orang tua yang mengalami kesulitan tentang materi tersebut, orang tua tinggal mengklik Youtube dan link tersebut. Alhamdulillah, semuanya beres dan bisa dinikmati dengan baik. Apakah pencapaian program PEWALSI di masa PJJ ini berhasil? Alhamdulillah, PJJ dengan penggunaan waktu luang siswa dalam membuat keterampilan yang produktif dapat berhasil. Ini bisa dilihat di mana siswa menyetelkan hasil keterampilannya kepada guru ke sekolah. Siswa yang sudah membuat banyak kantong kertas bisa diseklalkan ke sekolah dan guru membelinya produk tersebut. Nanti setelah banyak, guru pun akan memasarkannya kepada pedagang-pedagang gorengan yang ada di pasar atau sekitar sekolah. Selama PJJ ini, kita dapat mengambil hikmah. Satu, bahwa kemandirian anak ABK, anak berkebutuhan khusus, perlu perang serta dari orang tua. Yang kedua, dengan PJJ membuat kita terbuka untuk selalu mau belajar dan belajar. Demikianlah pengalaman saya, cerita, belajar di masa pandemi bersama anak berkebutuhan khusus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.